Bismillahirrahmanirrahim Semakin kencampulah angin yang akan menerpannya Seperti itu pula iman setiap hamba Dia akan senantiasa diuji Karena ketika dia mengatakan Ya Allah saya telah beriman Maka kata Allah dalam kalamnya Janganlah kau mengatakan aku telah beriman Sedangkan engkau belum diuji Makna dari kalimat ini Makna dari kalamnya Allah ini Adalah Jangan dengan seenak hati mengatakan Beriman Jangan seenak hati mengatakan Saya siap ya Allah Sedangkan pada saat diuji Kamu tidak bisa bersabar Kamu pada saat diuji justru menjauh dari Allah Itu yang Allah ingin lihat Allah butuh bukti Karena ketika kita mengatakan Aku mencintai engkau ya Allah Maka kita harus siap untuk diuji Sama seperti Kalau kita bilang sama seseorang Gebetan kita misalnya Atau Seseorang yang kita kagumi Atau mungkin Seseorang yang kita taksil dari jauh-jauh hari sebelumnya Atau dari tahun-tahun sebelumnya Lantas bagaimana cara meraih hati dia Ya kita buktikan Kita kasih bukti Dengan Kebuatan Jangan cuma ucapan saja Karena ucapan tanpa aksi itu Sama saja dengan kebohongan Tetapi yang ada baiknya Sedikit bicara Banyak bertindak Dan jangan bermimpi Menjadi kuat Menjadi hebat Menjadi super Ketika baru diuji sedikit Dia sudah menyerah Menyalahkan Allah Suzan sama Allah Kemudian yang tadinya Mungkin Solatnya Tertib Tepat waktu Terjaga solatnya Namun setelah Dia diberikan ujian Ya mungkin hanya sebagian orang itu Adalah ujian yang muda Bagian sudah terbiasa Dia akan melepaskan segalanya Imannya dia gadaikan dengan Keingkaran kepada Allah Contoh kecilnya apa Saat dia diputusin misalnya Ya kan Pada saat Sebelum diputusin kan Misalnya dia solat Solatnya itu pun karena Si dia tadi ini Karena dia katanya sayang Maka dia turutin Semua apa yang dikatakan oleh Orang yang dia sayang Eh tiba-tiba Diputusin karena Seseorang yang Dia sayang ini Hijrah Dia mengatakan Allah itu jahat Masa saya Sudah Solat Sudah ini Sudah ini Tetapi Saya malah diberikan ujian Seperti ini Ingat Kadangkala Kalau hal yang seperti itu Kita justru harusnya bersyukur Karena Allah ingin kita Kebaikan Makanya Allah menjauhkan Hal-hal yang buruk dari Kita dengan Masalah tadi Bukan berarti Dengan adanya masalah Kita jauhi Allah Justru dengan Semakin banyaknya masalah Ya dekati Allah Perkuat hubungan kita Sama Allah Kalau bilang lagi Kamu sih Gampang ngomong Karena gak pernah ngalamin Justru Karena saya Ngalamin banyak hal Justru karena saya Melewati banyak hal Untuk sampai ke titik ini Ya saya berbagi Saya berbagi Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan bisa diambil Saya mengatakan Seperti ini Tidak mudah Saya juga butuh Berapa tahun Mulai dari hijrah Ketika dicambuk kiri kanan Dari belakang Dari atas Semuanya kena semua Dan bahkan Di awal hijrah saya itu Gak ada yang mendukung Dari keluarga Bahkan saya hampir Diusil dari rumah Bahkan saya sempat Dibilangi orang gila Itu loh Keluarga sendiri Yang bilang kayak gitu Tapi apa yang saya lakukan Saya cuma minta Sama Allah Waktu itu Ya Allah Tidak apa-apa Semua orang mengkhianati saya Tidak apa-apa Semua orang menjauhi saya Tidak apa-apa Semua orang mencelah saya Tidak apa-apa Semua orang menghujat saya Ini dan itu Asalkan Engkau tidak meninggalkan saya Ya Allah Karena saya kan jadi apa Saya Gak bisa apa-apa Tanpa engkau Ya Allah Dan Saya bicara seperti itu Di saat sendiri Di saat Saya hanya berdua dengan Ibaratnya seperti ini Saya di sebuah taman Atau di bawah pohon Ada tuh ya Tempat di Sinjai Tempatnya itu Di taman topekong Saya masih ingat betul Biasanya kalau pulang dari kerja Saya sering singgah ke tempat itu Entah itu saya ada masalah Atau apapun itu Saya suka menyendiri Mungkin saya orangnya introvert ya Karena kalau saya berada di keramaian Itu seperti Terkuras tenaganya Tetapi kalau Dalam kesendirian Kemudian Saya merendungi semua Apa yang saya lakukan Kesalahan Hari ini saya melakukan apa sih Hari ini Apakah saya pernah menyakiti orang lain Apakah lisan saya Pernah bercanda Tetapi kelewatan Saya akan mikir itu semua Dan Saya kadang bilang sama Allah Ya Allah Jika bukan karena Engkau Tidak mungkin Saya bisa seperti ini Hari ini Dan tidak mungkin Saya bisa bertahan Sampai saat ini Dan Di saat hijrah itu Allah memberikan Banyak hiburan Untuk saya Hiburan untuk hati saya Agar hati saya tetap tenang Dengan cara Allah menyembuhkan saya Dengan hal-hal baik Hal-hal positif Karena Ketulah pada saat itu Ini ya Seapa ya Pada saat Hijrah saya kan dimulai Di Tahun 2011 Saat itu Saya baru bergabung Dengan Organisasi Baru banget ya Pada saat itu Mabah Mahasiswa baru Yang awalnya Anak Yang awalnya Anak gaul Boleh dikata Preman Kerjanya berantem Sama orang Kerjanya Biasanya Cuma Ya Ngadain masalah Padahal Nggak ada masalah Ngadain penyakit Padahal Tidak Tidak ada penyakit Ya wajar lah Pada saat itu Masih labil kan SMA Kemudian Beralih ke Apa ya Peralihan ke Mahasiswa Dan Saya menemukan Cahayanya Allah Dan Saya jatuh cinta Sama Allah Sejatuh-jatuhnya Tanpa Tapi Dan Saya Bilang pada saat itu Ya Allah Kenapa Baru sekarang Kenapa Baru sekarang Saya jatuh cinta Ke engkau Ya Allah Kenapa Baru sekarang Saya Baru bisa Mengenal Engkau Baru bisa Melaksanakan Solat Dengan Sedemikian Tenang Husyu Damai Tanpa Beban Kenapa Tidak Sebelum-sebelumnya Kadang Kalo ingat Itu semua Kesalahan Yang di masa Lalu Saya Menyesal Saya bilang Sama diri Saya Apa sih Kamu Sinar Nama Kamu aja Keren Sinar Wati Sinar Perempuan Sinar Wanita Yang harusnya Bisa Memberikan Kebaikan Lewat Dirimu Nantes Apa yang Kau Lakukan Di masa Lalu Saya Terkadang Yang bilang Kayak Kita Sama Diri Sendiri Kenapa Karena Saya Ingin Mengajak Diri Saya Untuk Menjadi Lebih Baik Saya Harus Mengutamakan Cinta Saya Kau Lah Jauh Lebih Besar Dan Jauh Lebih Kuat Dibanding Dengan Cinta Saya Kepada Siapapun Kepada Orang tua Saya Atau Kepada Siapapun Itu Kemudian Setelah Itu Berjalan Waktu Banyak Hal Yang Terjadi Kalau Kalau Ingat Semua Ya Seperti Itu Namun Ternyata Ketika Saya Mengatakan Ya Allah Saya Siap Untuk Mencintai Kamu Saya Ingin Mencintai Kamu Lebih Dalam Apa Yang Allah Berikan Saya Berikan Ujian Demi Ujian Tapi Gak Pernah Rasain Menyerah Dan Ketika Saya Bergabung Di Organisasi Kan Di Organisasi Juga Banyak Drama Drama Kulosal Drama Apalat Campur Bawar Campur Aduk Bahkan Pernah Ada Kakak Senior Saya Atau Teman Teman Yang Menyebarkan Fitnah Yang Tidak Berdasar Mungkin Hanya Kesalahpaham Atau Apa Katanya Saya Jadi 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 Aktifis Atau Jadi Kadir Yang Tidak Bisa Di Andalkan Atau Mungkin Menyalahi Aturan Atau Apa Padahal Mereka Tidak Tau Yang Sebenarnya Mereka Hanya Bisa Ngomong Doang Ya Namanya Juga Netizen Kan Mulutnya Mereka Lebih Pedes Daripada Sambal Kalau Ditanya Masih Ingat Nggak Orangnya Atau Masih Ingat Nggak Semua Kejadian Yang Pernah Insyaallah Masih Ingat Masih Ingat Orangnya Orangnya Masih Hidup Kok Alhamdulillah Tapi Kalau Ditanya Sudah Dimaafin Nggak Sudah Lupain Nggak Kalau Memaafkan Insyaallah Saya Sudah Maafkan Karena Kita Tugasnya Adalah Memaafkan Kalaupun Dia Minta Maaf Terlepas Dia Minta Maaf Ke Kita Ataupun Tidak Tugas Kita Adalah Maafkan Agar Amalan Kita Tidak Tergantung Di Atas Agar Ketika Kita Berdoa Lebih Cepat Untuk Dikabulkan Oleh Allah Subhanallah Siapapun Melakukan Kesalahan Ke Saya Sebelum Dia Minta Maaf Saya Sudah Maafkan Tapi Kalau Untuk Lupa Dengan Semuanya Kayaknya Enggak Saya Memorinya Terkadang Tajam Makanya Terkadang Kebawa Pikiran Dan Bahkan Tertekan Akhirnya Stres Sendiri Nyembuhin Sendiri Cari Solusi Sendiri Curhat Kalau Juga Sendiri Kadang Kalau Curhat Masalah Yang Mana Yang Harus Saya Selesaikan Dulu Ya Allah Saya Harus Minta Solusi Untuk Masalah Yang Pertama Kedua Atau Ketiga Ya Allah Ya Allah Kenapa Gini Amat Hidup Aku Padahal Jalan Yang Saya Ambil Sudah Baik Tapi Kok Orang Orang Di Sekitar Saya Ada Yang Mendukung Ada Yang Cuma Diam Meskipun Tahu Bahwa Itu Tidak Baik Gak Boleh Kayak Gitu Tetapi Ya Seperti Itu Tapi Terlepas Dengan Semuanya Alhamdulillah Saya Bisa Move On Saya Bisa Membackup Diri Saya Sendiri Saya Mengatakan Diri Saya Sendiri Hari Ini Saya Mendapat Kozuliman Saya Dizalim Sama Orang Lain Saya Allah Izinkan Saya Untuk Tetap Menjadi Orang Yang Baik Yang Tidak Menyakiti Orang Lain Dengan Cara Yang Sama Karena Saya Sudah Merasakan Apa Rasanya Ketika Saya Disakiti Ketika Saya Fitnah Maka Jangan Pernah Biarkan Saya Fitnah Orang Lain Apalagi Menyakiti Orang Lain Terkadang Saya Bila Gini Ya Allah Tidak Bapak Saya Disakiti Asalkan Bukan Saya Menyakiti Orang Kenapa Karena Sakit Hatinya Orang Itu Luar Biasa Ya Ketika Orang Lain Sakit Hati Sama Kita Dan Memang Misal Kita Fitnah Orang Itu Dosanya Berlipat Loh Kalau Kita Tidak Minta Maaf Dan Orang Tersebut Juga Tidak Memaafkan Kita Meskipun Tidak Kita Memaafkan Tetapi Kita Tidak Bisa Maksasakan Semua Orang Bahwa Dia Harus Memaafkan Kesalahan Itu Tidak Bisa Juga Dan Ya Kita Beralih Lagi Ke Masalah Hati Pernah Tidak Sejak Hijrak Ada Yang Nembak Tidak Ada Yang Ngomong Gini Ada Yang Menyatakan Perasanya Sinara Aku Suka Kamu Mohon Tidak Jadi Pacar Aku Kalau Tanya Pertanyaan Seperti Itu Wow Banyak Banyak Sekali Banyak Sekali Yang Mengutarakan Banyak Yang Mendaftar Tapi Saya Bilang Maaf Saya Sudah Janji Sama Diri Saya Sudah Janji Sama Allah Saya Punya Komitmen Dan Saya Punya Prinsip Bahwa Saya Tidak Akan Lagi Pacaran Apa Ya Saya Jawabnya Gini Maaf Saya Maunya Taruh Kemudian Langsung Nikah Taruh Itu Kan Jangka Waktunya Tiga Bulan Nah Kalau Lewat Dari Tiga Bulan Itu Bukan Lagi Taruh Tapi Pacaran Berkedok Taruh Yang Katanya Taruh Tapi Bukan Taruh Namanya Tapi Pacaran Yang Ada Itu Namanya Modus Memutar Balik Ke Nama Saja Mengkambing Hitamkan Taruh Ya Kalau Begitu Oh Ya Pernah Juga Mungkin Salah Saya Ya Tetapi Pada Saat Itu Kan Saya Masih Kuliah Ada Yang Mengutarakan Seperti Ini Dia Mengatakan Dek Boleh Saya Jadi Imam Ya Dek Saya Bila Kak Maaf Saya Masih Kuliah Dan Saya Masih Semester Anda Kalau Memang Serius Dan Kita Memang Ditaktirkan Bersama Kita Jodoh Mungkin Setelah Saya Kuliah Atau Mungkin Saya Lulus Kuliah Kalau Memang Kita Berjodoh Tetapi Kalau Memang Ada Yang Lebih Baik Jangan Tunggu Saya Saya Bila Seperti Itu Itu Saya Minta Maaf Saya Minta Maaf Karena Saya Memang Kalau Sudah Sudah Bilang Tidak Ya Tidak Kecuali Kalau Allah Sendiri Membolak Balikan Hati Saya Karena Menggenggam Hati Saya Kan Allah Makanya Kita Harus Minta Sama Allah Ya Allah Teguhkan Hati Saya Di Atas Agamamu Di Atas Kebenaran Jangan Contohkan Hatiku Ya Allah Ke Ke Keburukan Itu Ada Dalam Surah Al-Fatihah Kan Intinya Bahwa Ya Allah Tunjukkan Laku Ke Jalan Yang Lurus Jalan Yang Koridoi Bukan Jalan Yang Menjurumuskan Kita Kepada Keingkaran Kemunafikan Keburukan Dan Lain Sebagainya Kemudian Mungkin Banyak Yang Pernah Juga Sakit Hati Sama Saya Dan Apa Ya Kalau tips Yang bisa Diambil Dari Semua Perjalanan Hidup Saya Dari A Sampai Z Dari Awas Sampai Saat Menjalannya Intinya Itu Adalah Jangan Pernah Melupakan Allah Jangan Pernah Jauh Dari Allah Selalu Minta Sama Allah Selalu Libatkan Urusan Kita Dengan Allah Saya Pernah Mendengar Baca Ramanya Ustaz Hanan Ataki Mengatakan Seperti Apapun Masalah Kita Sandarkan Ke Allah Curhat Ke Allah Allah Itu Online 24 Jam Kalau Kita Kadang Kalau Kita Marah Sama Seseorang Kita Offline Kita Kita Menjauh Tapi Kalau Allah Enggak Kalau Allah Pada saat Kita Ada Masalah Allah Seolah Mengatakan Hambaku Sini Apa yang Kau Butuhkan Kamu Harus Dekat Dengan Saya Hambaku Ibaratnya Seperti Itu Kan Perumpamannya Seperti Itu Analoginya Seperti Itu Namun Terkadang Kita Sendiri Menjauhkan Diri Ada Yang Ketika Diputusin Bunuh Diri Ada Yang Ketika Gagal Distadi Bunuh Diri Minum Obat Obatan Atau Bahkan Keluar Dari Jalur Iman Yang Tadinya Solat Tidak Solat Karena Dia Peranggapan Seperti Ini Ngapain Juga Saya Solat Saya Solat Juga Tidak Menyesuaikan Masalah Saya Saya Sering Menemukan Seperti Ini Tapi Alhamdulillah Kalau Misalnya Ada Yang Bisa Saya Ajak Hijrah Bareng Itu Alhamdulillah Ada Juga Yang Berhasil Tapi Kebanyakan Ada Yang Bila Seperti Ini Ngapain Juga Saya Solat Saya Diuji Ngapain Juga Saya Solat Saya Diberikan Masalah Yang Tidak Ada Habis Habis Saya Bilang Kak Tidak Ada Orang Tidak Ada Makhluk Yang Tidak Punya Masalah Tidak Ada Manusia Yang Tidak Punya Masalah Semuanya Punya Masalah Bahkan Kalau Jujur Saya Juga Punya Masalah Lebih Besar Tetapi Saya Lebih Saya Lebih Mementingkan Menyelesaikan Masalah Orang Lain Daripada Masalah Saya Sendiri Kenapa Ternyata Saya Sudah Tahu Apa Jawabannya Karena Ketika Kita Membantu Masalah Orang Lain Maka Secara Tidak Langsung Kita Sedang Menyelesaikan Masalah Kita Sendiri Allah Menonton Kita Untuk Membantu Diri Kita Sendiri Lewat Orang Lain Dengan Cara Tadi Apa Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Kadang Saya Heran Juga Kok Teman Teman Sering Nanya Semua Masalahnya Ke Saya Curhat Masalah Ke Saya Terkadang Masalah Pernikahan Atau Bapaknya Saya Jadi Bingung Ya Allah Saya Juga Pengen Nih Tetapi Kok Aku Yang Ditanya Ya Allah Kok Saya Yang Ditanya Harusnya Kan Harusnya Kan Mereka Nanyanya Ke Orang Yang Jauh Lebih Hebat Saya Ndara Bapaknya Ilmu Saya Cetek Banget Masih Dibawa Masih Standard Dan Masih Sangat Minim Tapi Lagi Lagi Saya Pernah Diketawain Saya Kan Waktu SMA Ini Waktu SMA Saya Pernah Jodohin Teman Kayak Gini Ceritanya Cerita Tau Kisahnya Lucu Lucu Jadi Ceritanya Kayak Gini Teman Saya Ini Laki Laki Bilang Seperti Ini Saya Mau Nggak Jadi Pacar Saya Maaf Kak Saya Punya Teman Kok Saya Punya Banyak Teman Mau Kujodohin Nggak Terus Pada Saat Itu Mereka Mulai Dekat Ini Lucunya Lagi Teman Saya Bilang Di Sekolah Waktu Sekolah Itu Oh Enggak Teman Saya Bila Gini Sinar Kamu Kita Dikasihkan Nomor Kek Ini Saya Bila Iya Saya Kenapa Karena Mau Sama Saya Saya Tidak Bisa Terima Cintanya Jadi Kita Kusodorkan Kita Kujadikan Apa Lagi Kita Kujadikan Apa Apa Pancingan Kita Kujadikan Kita Kujadikan Tumbal Tetapi Tumbal Kebaikan Janji Terus Saya Bilan Tidak Apa Dihkan Orang Baik Siapa Tau Jodoh Singkat Cerita Pada Saat Mereka Dekat Tapi Ternyata Teman Saya Juga Ada Yang Dekati Akhirnya Mereka Break Terus Teman Saya Lagi Lagi Ini Telepon Ke Saya Malam Ya Kalau Tidak Saya Dek Saya Dijauhi Sama Dia Sini Teman Tak Saya Bagaimana Kalau Tabaki Keluarga Di rumahnya Lamar Melangsung Jadikan Seterita Dengan Spontanya Saya Bila Terus Dia Bila Oke Nanti Saya Berhasil Saya Bila Insya Allah Berhasil Itu Kudukung Saya Bila Kayak Gitu Singkat Cerita Alhamdulillah Setelah Dua Hari Saya Ditelepon Sama Beliau Akhirnya Tiba Saatnya Ditelepon Lagi Alhamdulillah Saya Diterima Jadi Saya Kemudian Teman Saya Kan Teman Saya Ini Dan Keluarganya Sudah Kenal Saya Dan Sudah Seperti Keluarga Saya Orang Tuh Sudah Kayak Nganggap Saya Sebagai Anak Saya Terus Saya Baru Di pintu Saya Ketawa Ketawa Bagaimana Kukasih Kukasih Jodoh Kukasih Menikah Terus Terus Bilang Orang Tuanya Sahabatku Sinar Sinar Amun Paling Jodoh Bahkan Sampai Malam Pernikahannya Itu Sudah Selesai Pesta Saya Sudah Istirahat Di kamar Kayaknya Saya Dengar Di ruang Tamu Mereka Cerita Kayak Gini Saya Bisa Nikah Sama Dia Karena Beliau Karena Dia Jodoh Karena Saya Saya Sempat Itu Saya Bisa Aja Saya Kan Cuma Berantara Saya Juga Ide Terkadang Tidak Bisa Ditebak Cuma Kayak Gitu Alhamdulillah Kenapa Saya Suka Ketika Orang Bahagia Dan Saya Senang Kalau Orang Bahagia Dan Kalau Orang Orang Terdekat Saya Sedih Saya Tidak Tega Apalagi Kalau Ada Orang Yang Sengaja Cari Masalah Dengan Orang Terdekat Saya Entah Sahabat Saya Adik Saya Orang Tua Saya Kakak Saya Saya Tiga Dan Bahkan Saya Berani Berdiri Di Barisan Depang Ketika Mereka Menyakiti Kalau Mereka Salah Tetapi Kalau Mereka Tidak Salah Lantas Dizalimi Saya Tidak Terima Namun Ada Sisi Buruk Yang Ada Pada Saya Ketika Saya Tidak Suka Sesuatu Saya Akan Diami Dan Saya Akan Cuekin Saya Jauhin Itu Sisi Buruk Yang Harusnya Saya Tinggalkan Tetapi Maaf Cara Menghukum Saya Dan Cara Menyelesaikan Masalah Kalau Memang Saya Harus Menjauh Saya Seperti Itu Saya Lebih Menghiris Sesuatu Dengan Cara Baik Baik Dengan Diam Lebih Saya Mengaku Bersalah Lebih Saya Mengalah Karena Kalau Tidak Ada Yang Mau Ngalah Maka Semuanya Akan Jadi Panas Kemudian Apa Ya Di Usia Yang Tahun Ini 2022 Sudah 29 Tahun Sudah Tua Ya Sudah 29 Keinginan Sih Cuma Bisa Hidup Tenang Gak Bapak Gak Senang Yang Penting Hidup Saya Tenang Hati Saya Tenang Keluarga Saya Sehat Dan Saya Pun Sehat Just Money Ataupun Rohani Saya Mental Saya Semuanya Dan Bahkan Sebenarnya Sejak Usia 22 Tahun Di Waktu Saya Biswi Sudah Lulus S1 Pendidikan Pendidikan Islam Sudah Banyak Yang Bertanya Sinar Kapan Nikah Mau Nikahnya Kapan Saya Bilang Maaf Untuk Saat Ini Saya Menebus Ijasa Saya Dulu Ijasa S1 Saya Dulu Di Kampus Karena Saya Juga Selesai Ini Karena Belas Kasih Dari Kampus Karena Kebaikan Dari Kampus Kebijakan Dari Kampus Yang Mengizinkan Saya Wisuda Sebelum Saya Melunasi Segala Hal Yang Kayak Pembayaran Ijasa Kan Itu Saya Tidak Bisa Pada Saat Itu Bahkan Saya Bilang Sama Kakak Senior Kakanda Saya Bilang Kayak Gini Kak Mungkin Saya Kan Pending Saya Pending Tidak Tidak Tahun Depan Saya Mau Kerja Dulu Karena Kurantuan Tidak Ada Biaya Tapi Kata Kakanda Sinar Kamu Pengurus Organisasi Kamu Pengurus Ortom Kamu Pengurus Di Muhammadiyah Mengurus Organisasinya Muhammadiyah Ortom Masa Kamu Tidak Diurusi Juga Masa Kamu Tidak Ada Kebijakan Sedikit Sudah Menghadap Saja Ke Lembaga Pihak Kampus Pasti Ada Jalan Kok Itu Insya Allah Apas Yang Tidak Ketika Ulus Berkendak Bertindak Setelah Mendapat Saran Seperti Itu Saya Lakukan Segala Macam Saya Lakukan Tindakan Bahkan Saya Mendapatkan Tindakan Yang Tidak Menganakan Sebenarnya Sebelum Itu Tapi Biarlah Itu Menjadi Cerita Kisah Yang Harus Saya Kupur Ya Mungkin Tidak Layak Untuk Dibicarakan Tapi Sudahlah Dari unsur Yang Lain Dari unsur Yang Lain Makanya Pada 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 Saat Itu Saya Agak Sedikit Gimana Ya Saya Untuk Bisa Menghadap Padahal Ada Yang Menjadi Momok Bagi Saya Ketakutan Pada Saat Itu Bukan Ketakutan Sebenarnya Kekhawatiran Kecemasan Dan Juga Rasa Tidak Suka Oke Saya Singkat Cinta Ketika Ditanya Apalagi Di usian Sekarang Kalau Sekarang Ditanya Nikahnya Kapan Sih Jangan Terlalu Milih Jangan Terlalu Banyak Pilihan Kan Kalau Dibugis Kan Ada Namanya Panai Ingat Panai Dan Mahar Beda Ya Kalau Panai Itu Uang Belanja Yang Digunakan Pada Saat Acara Pernikahan Kalau Mahar Bahasa Bugis Itu Adalah Sompah Oke Kemudian Jangan Juga Terlalu Tinggi Panainya Saya Bilang Yang Target Kapan Tinggi Siapa Saya Tidak Pernah Mengatakan Itu Loh Kalau Urusannya Seperti itu Langsung Ke orang tua Saya Kalau Memang Serius Tapi Saya Hanya Bila Seperti Ini Ke orang Yang Anggap Saya Layak Untuk Maju Ke Orang Tua Saya Tapi Kalau Enggak Layak Maju Saya Juga Tolak Sati Bahkan Pernah Kejadian Ada Yang Mau Melamar Mau Sampai Tapi Saya Saat Itu Ragu Ragunya Gimana Ya Saya Dilema Pada Saat Itu Karena Saya Dihadapkan Dengan Satu Amanah Dua Amanah Satu Pekerjaan Saya Dimana Pekerjaan Saya Ini Tetap Saya Harus Dahulukan Karena Saya Motobos Ijazah Saya Yang Belum Saya Sempat Tegus Di Gampus Sudah Berjalan Satu Tahun Tapi Belum Terkumpul Dananya Nah Di Satu Sisi Ada Amanah Lain Amanah Ikatan Amanah Organisasi Saya Harus Mengkader Umat Karena Saya Harus Mengkader Umat Nah Pada Saat Itu Saya Bila Gini Saya Minta Maaf Besok Saya Bertugas Dan Saya Kayaknya Gak Bisa Untuk Memberikan Waktunya Kapan Karena Saat-saat Ini Saya Sibuk Dan Gelombang Bukan Hanya Gelombang Satu Bukan Hanya Satu Pekan Tetapi Paling Lama Di Rumah Cuma Tiga Hari Itu Itu Nantinya Nantinya Maksimal Saya Minta Maaf Tapi Kalau Memang Kita Jodoh Insyaallah Kita Akan Bertemu Tapi Mungkin Gara-gara Itu Boleh Sakit Hati Kemudian Pernah Juga Ada Teman Dari Jauh Dari Pulau Seberang Sana Tak Perlu Saya Sebut Namanya Inisialnya B Saat Itu Beliau Juga Ada Keinginan Tapi Saya Bilang Saya Belum Siap Pada Saat Itu Dan Saya Juga Tidak Tau Kenapa Saya Ragu Seksi Sebenarnya Kendala Namun Terkadang Dari Saya Yang Terkadang Masih Pelimpang Masih Ragu Yang Harusnya Kan Saya Harus Tegas Mengatakan Tidak Jika Tidak Jika Ya Dan Gak Perlu Juga Saya Ceritakan Tentang Kisah Kelam Yang Pahit Ya Dalam Hidup Saya Yang Tentang Tentang Pasangan Hidup Tentang Pilihan Hidup Sudahlah Biarlah Menjadi Cerita Angin Lalu Saja Biarkan Terbangkan Oleh Angin Kemudian Ketika Tanya Pernah Jatuh Cinta Atau Pernah Suka Sama Orang Pernah Suka Sama Orang Diam Diam Tapi Tidak Berani Untuk Mengungkapkan Dan Pernah Ya Saya Juga Pernah Ketika Saya Tahu Bahwa Ada Teman Yang Kasih Sinyal Bahwa Dia Suka Sama Saya Dia Suka Lemparkan Kalimat Yang Mengarah Ke Pernikahan Atau Kalimat Suka Gitu Jadi Saya Bilang Saya Langsung Tanya Suka Sama Saya Dia Langsung Bilang Kau Tahu Ya Adalah Saya Tahu Kalau Antum Suka Sama Saya Saya Bilang Kalau Antum Serius Silahkan Ketemu Orang Tua Saya Kutarakan Niat Baiknya Saya Siap Menikah Dengan Antum Ketika Memang Antum Ingin Bertanggung Jawab Saya Kasih Loh Klo Seperti Itu Karena Seperti Ini Apakah Saya Harus Diam Seperti Sikap Fatima Zahra Putri Rasulullah Menunggu Lamaran Pindangan Atau Bertindak Seperti Ibunda Khadijah Yang Apa Ya Menyarankan Atau Mengusulkan Apakah Dia Berniat Untuk Dinikahi Dan Begitupun Saya Saya Mengatakan Kalau Memang Serius Silahkan Ketemu Orang Tua Saya Tetapi Kalau Memang Saya Menganggapnya Orang Tersebut Hanya Teman Biasa Meskipun Dia Suka Sama Saya Saya Akan Alihkan Apapun Pembicaraannya Saya Akan Alihkan Kalau Memang Saya Tidak Suka Bukan Tidak Suka Dalam Artian Dari Sifatnya Dari Karakternya Bicara Dia Sopan Tidak Kalau Tidak Sopan Atau Mungkin Solatnya Bolong Bolong Maka Maaf Saya Melihatnya Pertama Solatnya Terjaga Kemudian Yang Paling Penting Dia Tidak Merokok Kalaupun Dia Merokok Maka Dia Harus Berhenti Ketika Dia Memang Berkomitmen Untuk Hidup Semati Dengan Saya Karena Siapa Yang Mau Menikah Berkali Kalau Ditanya Target Nika Umur Berapa Si Target Nika Sanda Punya Target Nika Umur Berapa Tapi Sanda Suka Kalau Ketika Saya Sudah Memberikan Peluang Ke Orang Lain Lantas Tidak Ada Kepastian Yang Jelas Karena Yang Banyak Teori Akan Kalah Dengan Orang Yang Memberikan Bukti Orang Yang Memberikan Janji Akan Kalah Dengan Orang Yang Memberikan Bukti Ya Enggak Siapa Si Yang Mau Dibiar Lama Gitu Digantung Kayak Jemuran Jangan Doong Ini Perasaan Lo Bukan Rumah Singga Apalagi Hotel Dan Ingat Cinta Tak Selamanya Indah Dan Cinta Itu Sebenarnya Puncak Tatinggi Dengan Memberi Tanpa Pambri Tanpa Mengharap Kemudian Cinta Itu Berkorban Sama Seperti Misalnya Kita Mencinta Allah Maka Kita Harus Membuktikan Kan Bukan Dengan Ucapan Tetapi Dengan Tindakan Kalau Kita Mencinta Allah Kita Harus Sholat Jaga Sholat Kita Jaga Kesabaran Jangan 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 Jauhi Allah Ketika Ada Masalah Jangan Menyerah Jangan Putus Asa Karena Kata Allah Ketika Engkau Berputus Asa Dari Rahmat Kuk Maka Kepada Siapa Lagi Kau Maka Berharap Ketika Ada Orang Yang Mau Berputus Asa Dan Lebih Menyadar Daripada Kita Mungkin Nabi Dan Rasul Sudah Menyerah Nabi Ayu Pernah Diuji Dengan Penyakit Yang Tidak Pernah Diberikan Kepada Makhluk Lain Manusia Lain Diuji Tetapi Apakah Dia Menyerah Apakah Dia Marah Dengan Allah Apakah Dia Protes Apakah Dia Mengkritik Allah Bahkan Iblis Iblis Mengatakan Dia Bisa Sabar Seperti Itu Ya Allah Karena Dia Punya Harta Dia Masih Punya Anak Anak Dia Masih Punya Keluarga Yang Melindunginya Seperti Menjaganya Kemudian Dihilangkan Semuanya Sampai Beliau Tidak Punya Apa-apa Bahkan Isterinya Pun Pergi Namun Apa Nabi Ayu Bisa Membuktikan Bahwa Dia Mencinta Allah Dengan Sebaik Baik Cinta Kemudian Siapa Lagi Jangan Jauh Jauh Nabi Yusuf Nabi Yang Paling Tampan Rupawan Yang Ketika Setiap Mata Melihatnya Maka Dia Akan Tersihir Dengan Ketampanannya Apakah Dia Tidak Diuji Dia Diuji Dengan Ketampanannya Mulai Dari Dia Kecil Dia Dibuang Oleh Saudara Saudaranya Karena Saudaranya Iri Kemudian Setelah Itu Apa Yang Allah Lakukan Allah Tetap Menjaganya Kemudian Dia Diselamatkan Oleh Para Pedagan Kemudian Beliau Juga Pernah Dijual Di Pasar Disana Kemudian Dari Sana Dimerdekakan Dan Menjadi Pembesar Disana Pernah Nggak Dia Mengeluh Allah Nggak Pernah Kan Lantas Kita Yang Manusia Biasa Ngapain Selalu Protes Saja Terus Kerjanya Kapan Kita Mau Sabarnya Sama Juga Terkadang Ketika Kita Diuji Apa Ya Contoh Halnya Ketika Tidak Sesuai Apa Yang Kita Inginkan Urusan Kita Mungkin Gagal Misalnya Atau Mau Masuk Perguruan Tinggi Gagal Terus Atau Apalagi Pada Saksripsi Gagal Masih Direvisi Terus Lantas Kita Menyerah Ke Allah Meninggalkan Semuanya Marah Marah Ini Itu Melakukan Hal Yang Tidak Diinginkan Marah Memberontak Orang Tuh Atau Orang Orang Sekitarnya Layak Tidak Itu Dilakukan Tidak Kan Harusnya Kita Mengatakan Kepada diri kita Sendiri Apa yang kita Alami hari ini Boleh jadi Adalah Kesuksesan Yang akan Menunggu kita Di hari kemudian Saya bilang Kayak gini Karena saya Mengalami Semuanya Dan saya Tidak mudah Mengatakan Seperti ini Kalau saya Tidak pernah Mengalami Jadi Apa yang saya Alami Dan apa yang Saya lakukan Tindakan Yang saya Lakukan Jalan Keluar Yang saya Lakukan Saya Berdasarkan Semuanya Ke Allah Saya Tanya Sama Allah Apa yang Saya Alami Sekarang Terlalu Berat Tolong Kurangi Bebannya Namun Jika Memang Engkau Tidak Berkenang Untuk Mengurangi Bebannya Berikan Saya Ketabahan Dan Kesabaran Untuk Menghadapi Segalanya Karena Ya Allah Tanpa Engkau Di Sisiku Tanpa Engkau Menguatkanku Aku Rahabu Ya Allah Dan Aku Tidak Mempun Menahan Segalanya Jadi Allah Jaga Imanku Dengan Tetap Percaya Bahwa Engkau Ada Dan Engkau Akan Selalu Menolongku Karena Aku Percaya Bahwa Sholat Dan Sabar Akan Menolongku Menjadi Pelindungku Dan Aku Tahu Bahwa Lebih Besar Masalah Yang Kuh Hadapi Sekarang Engkau Jauh Lebih Maha Besar Ya Allah Engkau Jauh Lebih Maha Besar Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Maka Aku Pasrah Apapun Yang Engkau Inginkan Untukku Namun Tolong Ya Allah Jangan Pernah Tinggalkan Hamba Kuatkan Hamba Tidak Apa-apa Fisik Hamba Lemah Asalkan Hati Yang Kau Titipkan Padaku Ini Kuat Ya Allah Aku Butuh Itu Dan Aku Butuh Engkau Ya Allah Hanya Itu Kemudian Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Atau Kita Berdakwah Ke Orang Orang Apa Yang Kita Atau Apalah Namanya Ingat Bahwa Ketika Rasulullah Berdakwah Di Taif Itu Seperti Apa Rasulullah Berdakwah Di Taif Bukan Hanya Kata-kata Yang Dilemparkan Bukan Hanya Batu Tetapi Juga Kotoran Berdarah Tubuh Beliau Bahkan Darahnya Menetes Hampir Saja Tetesan Darah Beliau Jatuh Ke Tanah Tapi Apa Yang Rasulullah Lakukan Beliau Menyusabukan Kepada Pakaiannya Beliau Khawatir Darah Yang Jatuh Tersebut Akan Menjadi Tempat Kehancuran Bagi Penghuninya Bahkan Malaikat Marah Malaikat Penjaga Gunan Turun Minta Ke Rasulullah Rasulullah Minta Ini Aku Siap Dan Akan Aku Timpakan Gunung Ini Kepada Mereka Kuhimpit Mereka Tapi Rasulullah Sudah Jangan Boleh Jadi Suatu Hari Nanti Boleh Jadi Suatu Hari Nanti Tua Muda Miskin Kaya Kecil Dewasa Dan Dari Semua Kalangan Itu Akan Beriman Kepada Aku Membela Agama Allah Membela Islam Dan Akan Mencintai Allah Dengan Sebaik Baik Cinta Masya Allah Kurang Apa Beliau Beliau Ini Nabi Beliau Rasul Orang Mulia Tapi Apakah Dia Langsung Menyihir Tidak Sama Sekali Apakah Dia Minta Allah Ya Allah Binasakan Mereka Tidak Sama Sekali Rasulullah Sabah Jadi Kalau kita Diuji Dengan Ujian yang Paling Berat Ingat Ingat Kisah Hijrah Dan Da'wah Para Nabi 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 Rasul Ingat Kisah Nabi Ayub Ketika Diuji Dengan Penyakit Ingat Kisah Nabi Yusuf Ingat Kisah Nabi Ibrahim Nabi Musa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kisah Para Sahabat Kisah Nabi Rabah Ketika Keimanannya Dipertaruhkan Ketika Dia Disuruh Untuk Menduakan Allah Keluar Dari Islam Ketika Dia Disuruh Untuk Mengingkari Keislamannya Apa yang Dia Lakukan Ahad Ahad Dia Hanya Ingin Allah Dia Hanya Percaya Allah Dia Mencintai Allah Saking Cintanya Allah Dan Rasulullah Beliau Relah Melakukan Segalanya Padahal Beliau Hanya Seorang Budak Budak Itu Tidak Punya Kemerdekan Budak Itu Tidak Punya Hak Suara Seperti Kita Yang Sampai Kapan Kita Akan Terus Mengeluh Dan Ingin Menyerah Menyalahkan Allah Dan Keadaan Wajar Kita Manusiawi Lelah Boleh Silahkan Karena Itu Manusiawi Wajar Fitrahnya Manusia Yang Salah Ketika Kita Menyerah Dan Berputus Asa Kita Mengatakan Ya Allah Kau Jahat Kenapa Si Allah Timpakan Ini Ke Saya Kenapa Bukan Ke Orang Lain Aja Ingat Allah Memberikan Kita Ujian Karena Allah Tahu Kita Kuat Allah Menguji Kita Karena Allah Sayang Coba Kalau Allah Tidak Sayang Pasti Diberikan Kesenangan Kemewahan Itu Foya Foya Itu Karena Allah Benci Jadi Kalau Hati-hati Kau Sudah Diberikan Kesenangan Kemewahan Boleh Jadi Itu Tandanya Istidrash Allah Sedang Benci Dengan Kita Allah Tidak Suka Dengan Kita Ketika Berdoa Langsung Dikabulkan Tetapi Kalau Misalnya Kita Berdoa Dua Kali Tiga Kali Lantas Allah Belum Memberikan Apa Yang Kita Harapkan Inginkan Boleh Jadi Pada Saat Itu Bukan Itu Yang Kita Butuhkan Karena Ingat Allah Memberikan Apa Yang Kita Butuhkan Bukan Apa Jangan Sampai Itu Kesombongan Dalam Diri Kita Ingat Sedikit Pun Rasa Kesombongan Dalam Diri Kita Itu Tidak Akan Pernah Menyelamatkan Kita Karena Yang Pandas Untuk Memakai Juga Kesombongan Hanya Allah Apa Kita Kita Hanya Makhluk Lemah Kita Hanya Makhluk Lemah Yang Kadang Allah Menaikan Derajat Kita Melampaui Alam Malaikat Karena Apa Karena Kebaikan Yang Kita Lakukan Namun Kadang Kala Allah Akan Menghempaskan Kita Sampai Kedasar Melebihi Daripada Hewan Melata Sendiri Kenapa Karena Kelakuan Kita Sendiri Kita Sudah Tahu Bahwa Itu Haram Tetap Kita Lakukan Kita Sudah Tahu Itu Maksiat Tapi Kita Dengan Bangganya Memamirkan Apa Yang Tidak Seharusnya Kita Pamirkan Dan Apa Yang Seharusnya Tidak Kita Lakukan Lah Tak Kerabut Zinah Dilarang Pacaran Jangan Mendekati Zinah Mendekati Saja Dilarang Apalagi Melakukan Tetapi Apa Yang Kita Lakukan Itu Tidak Modis Tidak Gaul Tidak Apalah Disuruh Pakai Jilbab Untuk Menutupi Dadanya Tidak Menggunakan Jilbab Puno Kunta Tapi Katanya Itu Tidak Modis Kurang Modis Kurang Gaul Wow Kalau Ada yang Gaul Lebih Gaul Sapi Lebih Gaul Kambing Mereka Tidak Berpakaian Berarti Lebih Gaul Mereka Luar Biasa Manusia Kadang Kala Ketika Diingatkan Dia Meluncak Dia Mengatakan Ini Dan Itu Apa Yang Kita Cari Di Dunia Ini Kita Hidup Itu Untuk Menabung Amalan Baik Yang Menemani Kita Nantinya Kita Ini Adalah Musafir Asal Kita Bukan Di Dunia Ini Hanya Persinggahan Asal Kita Dari Syurga Dan Kampung Halaman Kita Adalah Syurga Tapi Lantas Ketika Kita Salah Jalan Maka Kita Akan Dipulangkan Dalam Keadaan Tempat Yang Tidak Inginkan Mau Nggak Kalau Kalian Masuk Neraka Enggak Kan Semuanya Menginginkan Syurga Memimpikan Syurga Kita Menginginkan Syurga Tetapi Kelakuan Kita Neraka Kelakuan Kita Iblis Sudah Tugasnya Kita Saling Mengingatkan Jangan Baik Sendiri Ketika Kita Sudah Merasa Baik Pertanyakan Keimanan Kita Layak Kita Dikatakan Baik Ketika Kita Melihat Kemukaran Lantas Kita Tidak Mengingatkannya Tidak Menenggurnya Ketika Ketika Kita Tidak Menyukai Sesuatu Ingatkan Bahwa Itu Salah Tetapi Ketika Diingatkan Ternyata Mendapatkan Hambatan Atau Halangan Setidaknya Kita Sudah Mengingatkan Dia Mau Dengar Dia Mau Menghentikan Itu Sudah Tugasnya Itu Bukan tugas Kita Lagi Itu Urusan Dia Dengan Allah Setidaknya Kita Mengingatkan Dan Menyampaikan Karena Itu Hak Kita Itu Tugas Kita Kita Ini Halifah Kata Allah Pada Saat Kita Diciptakan Di Dunia Ingin Diciptakan Ke Bumi Ke Dunia Allah Mengatakan Ibaratnya Seperti Ini Dialognya Kepada Allah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30 Allah Mengatakan Wahai Malaikat Saya Hendak Ingin Menciptakan Mahluk Kata Malaikat Mengapa Engkau Ingin Menciptakan Mahluk Ya Allah Yang Kerjanya Hanya Melakukan Pertumpahan Darah Karena Pada Saat Sebelum Kita Dilahirkan Saat Masih Bumi Ini Ada Yang Allah Ciptakan Mahluk Yang Kerjanya Hanya Melakukan Pertumpahan Darah Nah Malaikat Ini Tidak Ingin Kalau Buminya Allah Ini Dikotori Dengan Orang Yang Hanya Ingin Mendur Hakai Allah Malaikat Mengatakan Kami Sudah Ada Mengapa Engkau Lakukan Seperti Itu Kata Allah Aku Jauh Lebih Mengetahui Apa Yang Tidak Kalian Ketahui Maaf Kalau Salah Mohon Diluruskan Itu Jadi Ingat Hakikat Kita Diciptakan Kata Allah Dalam Surah Zariyat Bismillahirrahmanirrahim Dan Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Masya Kecuali Untuk Perubadah Kepadaku Kemudian Dalam Surah Allah Mengatakan Bahwa Segala Sesuatunya Amalan Kita Baik Hidup Dan Mati Kita Hidupku Dan Matiku Hanyalah Untuk Allah Jadi Segala Sesuatunya Apa Yang Kita Lakukan Nibatkan Allah Niatkan Hanya Karena Allah Jangkana Niatnya Yang Lain Itu Ya Sekian Dari Saya Bila Bisa Bilhak Fasta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari